What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Oh, tampaknya dimana mereka on fire banget dan mereka jadi teammates. Pertama nih yang berhasil masing-masing mencetak at least 8x 3-point shot. Zach 9x 3-point dan Kobe White hari ini 8x 3-point. Even Splash Brother pun ternyata belum pernah bisa mencapai capaian ini sebelumnya. Dan Lovin hari ini selesai dengan 46 poin. Sedangkan Kobe White hari ini selesai dengan 30 poin. Lovin pun menjadi pemain pertama Chicago Bulls sejak Michael Jordan tahun 1997. Yang berhasil mencetak 120 poin dalam 3 pertandingan span. Ini menurut gue adalah pencapaian yang luar biasa sekali untuk seorang Zach Lovin. Yang gue harapkan akan menjadi NBA All-Star Season ini. Nah, Bulls ini memang tapi dari awal sih udah on fire banget ya. Udah keliatan nih kayak nembaknya akan sering-sering masuk. Karena mereka itu mulai pertandingan itu 8x 3-point shotnya di 9,5 menit pertama. Mereka kuatan pertama udah season high 44 poin. 16 dari 19 keseluruhan field goalnya. Kobe White sebenernya juga sebelum-sebelum ini dia agak jelek ya mainnya. Dan juga nembaknya gak bagus. Dia tuh setelah 36 poin tuh. Nggak salah lawan Sacramento Kings ya Januari 6. Dia udah mulai hit the slum. Dan katanya kemarin ini dia bukan rahasia. Dia katanya lagi sering nonton game filmnya bersama brother-nya. Untuk bisa breakdown jump shotnya dia. Katanya sih dia kurang balance biasanya nembaknya. Dan semoga aja dengan performansi ini. Kepercayaan dirinya Kobe bisa kembali lagi. Karena kita tahu dia adalah salah satu point guard muda yang sangat diharapkan sekali sama Chicago Bulls. Dan of course hari ini kuncinya juga adalah Chicago Bulls 36 asis. Itu banyak banget sih menurut gue dalam satu game ini. Dan gue harapkan fansnya Bulls mulai happy nih. Melihat performa timnya. Walaupun Laurie Merkenin masih cederah sekarang ini. But I think Bulls bisa menjadi contender juga nih. Untuk bisa masuk playoff di Eastern Conference nantinya. Dari Pelicans ada Zion Williamson. Hari ini mencapai 29 poin. Dan gue paling kecewa nih dengan pemain yang baru aja gue pick up di NBA Fantasy. Josh Hart gak sesuai harapan gue nih hari ini. Dia hanya 6 rebound aja. Palkan abis 17 rebound ya. Dan dia pun juga hari ini selesai dengan 8 poin. Mananya ada beberapa orang yang nanyain gue tentang NBA Fantasy itu apa sih. Beberapa timeout game juga masih belum ngerti. Sebenernya ada videonya tutorialnya di channel sebelah gue. Itu Rocky Padilla TV. Kalian kayaknya harus search-nya Rocky Padilla Livestream. Baru keluar biasanya. Di situ gue kasih tutorial cara bermain NBA Fantasy. Mainnya di ESPN. NBA Fantasy Apps. Itu menurut gue sangat menarik sekali kalau memang kalian suka NBA. Dan nanti tanggal 19 ya. Atau tanggal 20 nanti kita live streamnya. Masih bisa di channel sebelah dulu. Karena channel ini masih di band. Sampai tanggal 28 Februari untuk live. Karena kita akan nobar tuh untuk FIBA. Itu akan seru banget. Kita akan nonton Indonesia lawan Filipina bareng nantinya. Back to the NBA sekarang ini. Itu intermesonya udah selesai. Sekarang kita ngomongin tentang Brooklyn Nets nih. Hari ini yang berhasil mengalahkan Indiana Pacers dengan skor 1494. Abis kita berjalan main Brooklyn sedang goyang. Wah hari ini mereka solid banget menurut gue mainnya. Dan itu dimulai dari DeAndre Jordan. DeAndre Jordan hari ini solid banget. Dan katanya kemarin juga dia ada conversation dengan Steve Nash. Dimana kayaknya agak panas conversationnya. Tapi Steve Nash suka banget nih. Bagaimana caranya si DeAndre Jordan hari ini responded. Udah keliatan sih dari awal tadi pas gue lihat itu. Dia udah fokus banget. Dan juga agresif banget. He played solid post defense menurut gue. Melawan Doma Tesebonis. Tapi memang DeAndre itu. Kalau lawannya big mannya itu gak bisa stretch the floor. Dia sebenernya masih bagus. Tapi kalau lawannya udah stretch the floor. Dia harus jaga di perimeter. Wah udah pusing tuh dia biasanya ya. DJ hari ini selesai dengan 12 poin. 13 ribuan dan juga 3 block shot. Menurut gue untuk Brooklyn Nets bisa solid seperti ini. Dan juga bisa mungkin nanti menjadi salah satu contender untuk juara. DJ harus show up more often menurut gue. Karena dia adalah defensive anchornya. Dan juga mungkin big mannya yang paling solid sih. Kalau gak ada DJ agak susah sih menurut gue untuk Nets bisa menang. Dan hari ini tapi di first half sih Nets tadi nembak masuk terus juga tuh. Dia up sampai leading sampai 32 poin tuh. Saat lagi halftime. Dan Nash memang dari awal itu ingin timnya tuh main lebih agresif. Lebih tough. Lebih kasar dikit. Lebih physical dikit. Dan itu akhirnya dilakukan. Apalagi main di lawan Detroit itu dia kebulun 38 poin tuh. Kuatannya pertama. Nah di bawah pertama special banget nih defense-nya untuk Brooklyn Nets. Dimana Pacers hanya 18 poin saja di first quarter. Lalu 12 poin di second quarter. Hari ini Kyrie jadi top scorer dengan 35 poin. Yang unbelievable adalah free throw-nya 17 dari 17. Gak ada yang miss. Gue gak tau tuh itu karir high atau tidak. Kalau kalian tau kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Sedangkan Harden juga 19 poin hari ini untuk Brooklyn Nets. Nah sekarang kita pindah ke Dallas Mavericks. Yang hari ini tipi sekali mengalahkan Atlanta Hawks. Dengan score 118, 117. Akhir dari game ini ada sedikit drama. Dimana Trey yang itu tadi nge-set screen. Lalu dia ditabrak sama Willie Cowley Stein. Dan Gallo, Galinari gagal untuk memasukkan tembakan terakhirnya. Trey marah banget tadi kuasitnya. Karena menurut dia itu adalah foul. Lalu tapi abis dia marah-marah. Lucunya adalah pas disamperin sama Luka Dauchi dia baik lagi. Mukanya langsung kalm banget. Jadi itu menurut gue menarik banget. Nah kalau gue opininya adalah gue suka no call dari wasit. Menurut gue itu that's the right decision. Lagian juga Atlanta Hawks masih punya chance untuk bisa memenangkan pertandingan itu dengan tembakan Gallinari. Menurut gue not bad. Shot selectionnya lumayan oke. Trey yang tadi bilang memang dia itu pengen banget dapetin bola untuk nembak. Untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi kok gue bilang daripada Trey yang marah sama wasit. Dia tuh harusnya marahnya sama Kevin Hurton. Karena di belakangnya ada John Collins. John Collins itu kok di lob. Itu one on one. Gue yakin banget itu pasti bolanya masuk banget itu. Dan pertanyaannya gue sama Lloyd Pierce. Kenapa harus Trey yang nge-set screennya? Udah tau Trey yang kecil badannya. Kok ditabrak sama Willie Callustin pasti akan jatuh. Gak mungkin enggak gitu. Jadi itu adalah beberapa question yang gue punya. Kalau menurut kalian play ini foul atau tidak kalian bisa tulis di komen section di bawah. Kalau gue sih bilang tidak foul harusnya diopera ke John Collins. John Collins pun hari ini mainnya luar biasa. Dia lawan Dallas tuh ada apa ya? Selalu jago. Hari ini 33 poin loh John Collins. Jadi luar biasa banget. Dan tadipun di quarter keempat Dallas Mavericks sih jago banget sih. Dan ini adalah kemenangan ketiga sih cara beruntung oleh Dallas setelah mereka struggling match. Belumnya kalah. Ada berapa ya? 8 dari 10 atau 8 dari 9? Gue lupa. Tapi pasti Jalen Bronson sama tim Hardway Junior. Dia di quarter 4 sih gak bisa miss tuh perasaan gue. Mereka tuh 15 dari 21 untuk Dallas overall. Bronson selesai dengan 21 poin. Dan juga THJ ini sejak jadi 6 men. Ini mainnya bagus banget tuh productionnya menurut gue. Dia hari ini 16 poin. Sedangkan Luka seperti biasa. Triple double dengan 28 poin. 10 rebound dan juga 10 asis. Trae Young juga main bagus hari ini dengan 25 poin. Dan juga 16 asis. Next. Kita ngomongin tim favorit gue yaitu Los Angeles Clippers. Yang berhasil mengalahkan Timberwolves. Dengan score 119, 112. Untuk game ini gue hanya ingin bilang aja gue happy banget. Untuk ngeliat Carl Anthony Towns kembali lagi. Setelah kita tau dia 1 bulan loh. Gak bermain basket karena dia bermasalah dengan covid. Akhirnya dia udah sembuh. Dan dia bilang katanya tuh belum bener tough banget. Dia dapet yang susah banget katanya di lawannya. So I'm happy. I'm so happy just to see him play basketball again. And smiles again tadi hari ini. Dia pun bermain 31 menit. Mencetak 18 poin. Dan juga 10 rebound. Lalu untuk Clippers Kawhi Leonard unstoppable. Dengan 36 poin. Dan yang gue paling happy adalah Luwil is back. Akhirnya ini adalah Luwil. Kita tunggu-tunggu beberapa game terakhir ini. Dia hari ini pun 27 poin. Tapi ada kejadian konyol tadi ya. Itu dari Reggie Jackson. Reggie Jackson dribble-dribble ngeselin banget. Dia Kawhi udah minta bola ya. Gak dioper sama dia. Lu ditolak. Dia menolak ngoper. Dan akhirnya setelah dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia coba bolanya ngoper ke Kawhi. Dia turn over dong. Abis itu dia diomelin sama Chauncey Billips. Dan itu kayaknya dia masih emosi juga. Gue juga emosi sih ngeliat si Reggie Jackson. Ini kadang-kadang pengen gue trade juga nih. Gue gak jadi GM-nya Los Angeles Clippers. Mungkin gue tukar sama Jeremy Lin. Ataupun juga Emmanuel Modye. Kayaknya masih mending daripada Reggie Jackson. Tapi untungnya dia diomelin tadi sih. Sama Chauncey Billips. So next kita ngomongin tentang Lakers nih. Itu tangganya Clippers. Dimana kembali overtime tipis banget. 114-113 menangnya atas OKC. Si Thunder ketiga kalinya secara beruntun. Mereka harus main overtime period. Ini merupakan kemenangan ke-6nya mereka secara beruntun. LeBron once again clutch lagi untuk Lakers. Dimana dia tadi mencetak 3 point shot. Untuk menyamakan skor dan membawa game ini ke overtime. Lalu terakhirnya juga dia melakukan steals ya. Untuk bisa mendisrupt offense. Ataupun juga set play dari OKC terakhir ini. Dan di locker room katanya dia teriak-teriak. Akhirnya I'm 36. I'm 36. Dia tadi nge-tweet. Lucu banget menurut gue. Tapi LeBron season ini gila banget ya. More minutes. More points. More rebounds. And then less turnovers. Which is really good for the Los Angeles Lakers. LeBron 25 point. 7 assist. 6 rebound. Montrez pun di pertanyaannya mainnya bagus ya. Dengan 20 point. Thunder sebenarnya di game ini sempat up by 20 points. Abis itu dikejar ya pelan-pelan. Karena memang tim yang veteran nih. Los Angeles Lakers. Wesley Matthews juga beberapa pertanyaan terakhir ini. Ini gue suka banget. Walaupun dia hari ini cuma 10 point. Kalau nggak salah. Tapi menurut gue impactnya dia beberapa game terakhir ini sangat penting banget untuk Los Angeles Lakers. Dan kemungkinan kedepannya dia bisa lebih dimaksimalkan. Karena kita tahu dia adalah penggantinya Danny Green seharusnya ya. Lalu tadi kalau kalian lihat di Bleacher Report pun atau di mana. Kalian pasti udah lihat defense-nya. Ludor. Dia dua tangan dia jagain LeBron. That was really fun untuk nonton. Ludor. Sekarang ini udah mulai coming along. Sebagai salah satu defender muda yang bagus. Lagi up and coming. Dia tadi jaga LeBron. Itu pasti dia. Wah gila tugas yang berat banget. Tapi sebenarnya LeBron bisa nge-drive tuh. Tapi sayangnya ada Al Horvath yang nungguin di lane-nya. Jadi tadi LeBron itu kenapa dia settle for a jump shot. Padahal kalau nggak sih. Jaga dua tangan itu agak susah loh sebenernya. Jaga dua tangan itu lebih gampang menurut gue untuk dilewatin. Karena dia nggak ada apa ya. Nggak ada untuk bisa gangguin atau distraction. Untuk kalau lawannya mau nge-drive. So tadi untungnya LeBron tadi nggak nge-drive. Sebenernya menurut gue. Oke. Next. Ini ada pertandingan yang gue nggak nonton hari ini. Jadi kalau kalian punya cerita. Ataupun kalian nonton. Kalian boleh tulisnya di komen section di bawah. Phoenix menang tipis. 125-124 atas Milwaukee Bucks. Ini tadi gue nggak sempat nonton. Tapi Yanis 47 poin dan 11 rebound. Dan masih kalah. Dan yang paling disrespectful menurut gue. Tadi gue baca di Twitter. Dan Devin Booker bilang. Yanis itu tadi pas nembak mid-range. Terakhir itu untuk bisa membuat Milwaukee menang. Dia bilang. We're in good place. Oh my god. The level of disrespect for Yanis. Jump shot ini. Very high rebounder gue. Oleh Devin Booker. Tapi memang tadi sebenernya nembaknya. Gue liat. Terakhir itu gue liat hal-liat sedikit sih. Itu lumayan oke loh. Para ball terus lurus. Tapi sayangnya memang belum beruntung aja untuk Yanis. Booker. Hari ini 30 poin. Dan Booker dan Chris Paul pun hari ini malah menunjukkan. Cara bermain untuk nembak dari mid-range. Mereka banyak banget hari ini nembak mid-range-nya. Lalu. Ada Toronto Raptors hari ini yang mengalahkan Washington Wizards dengan score 137-115. Norman Powell ini sejak jadi starting line up dia jago banget untuk Toronto Raptors. Dia 28 poin. Pascal Siakam 26 poin. Lalu ada Memphis. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Yang mengalahkan Hornets dengan score 130-115. Kyle Anderson 27 poin. 6 kali 3 poin shot. Overcoming 34 poin dari Terry Rozier. Lalu ada Denver yang hari ini comfortable sekali menangnya atas Cleveland Cavaliers dengan 133-95. Paul Milsep 22 poin. Dan juga MPJ 19 poin. Lalu sekarang kita akan ngomongin tentang NBA G League. Highly anticipated Ignite team. Akhirnya membuat debutnya hari ini dengan mengalahkan Santa Cruz Warriors dengan score 109-104. Saat kita pun juga excited karena di game ini ada Jeremy Lin tapi kita bahas dulu untuk Ignite team ya. Ignite team hari ini actually jadi top scorer ada Jared Jack loh dengan 23 poin. 9 dari 10 gue gak even tau kalau Jared Jack itu belum retire. Gue kira dia udah retire gue udah lama banget gak denger namanya dia sih. Kalau masih kayak gini performasi bentar lagi bisa naik ke NBA nih. Pasti ada tim yang butuh seorang point guard yang veteran. Mungkin Los Angeles Clippers boleh sih ngambil Jared Jack. Nah tapi jelas hari ini menurut gue yang rookie yang kita harapkan tahun depan bisa jago adalah Jonathan Kuminga. Jangan Kuminga hari ini selesai dengan 19 poin. Gue suka banget visionnya dia. Court visionnya dia ngoper ke Jalen Green lalu di slam down. Lalu juga dia mainnya asik banget di post, di luar post, di perimeter. Skillsnya luar biasa. Menurut gue dia mainnya mirip kayak Paul George. Lalu sedangkan untuk saingan nih Jalen Green hari ini agak struggling. Tadi dia mencetak poin paling pertama sebenernya untuk Ignite team. Tapi setelah itu dia 0-3 tuh di bawah pertama. Lalu ke bawah kedua dia baru mulai bisa santai lagi. Baru bisa mencetak 9 poin. Jadi dia total 11 poin. Dia tuh di bawah pertama menurut gue, he tried to do too much. Mungkin karena ada pressure juga. Dia salah satu calon top picks juga tahun depan ini. Jadi dia masih muda lah ya. Jadi masih belum bisa kontrol permainannya. Dan menurut gue sih sekarang ini masih lebih bagus Jonathan Kuminga nih. Daripada si Jalen Green. Wow, hot picks nggak tuh? Karena gue perlu hot picks setiap episode. Mungkin gue harus kasih sih memang sih setiap harinya. Dan sekarang ini kita akan ngomongin tentang Jare Mildin. Kita semua penasaran dan kita semua pengen banget Jare Mildin kembali lagi. Dia hari ini bagus banget menurut gue. 18 poin. 5 asis. 3 steals. Mainnya pinter dan juga ngotot menurut gue on both ends. And dia mainnya nggak buru-buru menurut gue. Dia mainnya dengan kecepatannya dia. Gue sih kalau kasih nilai dia debutnya adalah 8 dari 10. Tadi sayangnya menurut gue situasinya kayak di Recruz ya. Dimana timnya lagi kalah cuman Santa Cruz Warriors-nya lebih milih mainin pemain-pemain mudanya daripada Jare Mildin untuk menyelesaikan pertandingan ini. Jadi dia tadi kalau nggak salah 4 menit terakhir juga tuh. Dia duduk di bench. Jadi Niko mainin kalau nggak salah tadi yang menyelesaikan pertandingan. Jadi sangat sayang banget. Tapi itu adalah memang yang dikasih kesempatan adalah pemain-pemain mudanya nih untuk menyelesaikan pertandingan ini. But kok isah itu ada dilihat Jare Mildin. He looks really good. Kita tahu dia tahun lalu main di CBA. Sekarang ini dia mencoba untuk bisa mengejar mimpinya lagi untuk bermain di NBA. Jadi kalau gue bilang dia malah lebih bagus pada Brad Wanamaker. Mungkin saya langsung diganti sekarang ini. Brad Wanamaker ditukar ke NBA Jilik aja agar Jare Mildin yang naik. Karena gue suka banget sih dia calm banget. Dan memang dia adalah pemain yang udah punya pengalaman. Yang di Zenith ya dulu di Toronto, di New York Knicks. Jadi dia pun bisa bawa pengalamannya itu. Tadi di Jilik bener santai. Gue suka itu dia bener-bener tahu dia tuh harus ngapain. Itu sih menurut gue itu kenapa dia efisien dan juga efektif banget di pertandingan ini. Kalau kalian punya nilai untuk Jare Mildin kalian juga boleh tulis aja di komen section di bawah. That was a really good debut menurut gue. Dan semoganya kedepannya pun dia bisa lebih meningkat mainnya agar dilirik sama tim NBA. Oke, sekarang kita masuk ke Top Shoes. Top Shoes seperti biasa hari ini. Ada AD nih yang hari ini masih istirahat karena Achilles issue. Tapi sepatunya keren banget. Black cord purple Jordan 3. Lalu ada Jamoran. Hari ini pake Kobe 10 Elite warna kuning ini sepertinya. Dan katanya ini sepatunya enak banget sih. Tapi gue belum pernah punya. Kalau ada yang pernah punya boleh tulis di komen section di bawah juga. Dan yang terakhir ada Josh Richardson hari ini yang broke out Kobe 9. Ini motifnya keren banget. Ini namanya silk ya sepatunya. Beda banget padahal sama jersinya Mavericks. Tapi dia pake berani banget. But it was really nice menurut gue. Dan yang terakhir ada Russell Westbrook. Hari ini yang pake Why Not 0.4. Ini agak abstract sepatunya seperti Russell Westbrook. Gue gak pernah beli sih tapi sepatunya. Tapi desainnya selalu menarik sih. Dan unik ya. Prediksi hari ini 1-2. Nets tiba-tiba jago. Lalu juga Lakers hari ini struggle. Akhirnya itu dua-duanya gue pas gue pilih kalah. Hanya Memphis aja yang jadinya yang bener. Jadi 1-2. Besok ada 5 pertandingan. Gue akan pilih 3 pertandingan. Seperti biasa Boston gue pertama pilih. Minus 3 lawan Toronto. Boston Jalen Brown kemarin marah-marah. Tentang bagaimana mereka menyelesaian pertandingannya di South Lake City. Lawan Utah. Jadi gue feelingnya adalah besok Boston bahkan ngamuk nih. Akan bisa menang besoknya lawan Toronto Raptors. Dan next ada Indiana. Minus 3 melawan Detroit Pistons. Indiana hari ini mainnya jelek lawan Brooklyn. Jadi kalau gue kepikirannya besok dia akan melihatnya bagus lawan Detroit Pistons. Dan terakhir ada Golden State Warriors. Minus 5,5 lawan Orlando Magic. I think Golden State Warriors juga lagi dalam good rhythm. Kita tahu Orlando pun timnya agak eh gitu. Jadi gue besok lebih memilih untuk Golden State Warriors. Dan timer gengs. Lalu kita udahan seperti biasa. Kita ada top plays. Pertama ada RJ Hampton. With a dunk. Ini gila sih. Dunk of the night on Chetty Osman. Keren banget. Lalu ada Chris Boucher yang dunk sit on Avia. Wah ini sakit juga nih posternya. Dan ada Kyrie Irving setelah itu. With a nice up and under smooth banget. Gerakan Kyrie Irving. And Okoro juga. Ini juga keren nih dunk ya. Noy Kion Nikola Jokic. Dan yang terakhir ada dari NCAA. Kion Johnson from Tennessee with a filthy dunk. Dan itu adalah top play sekarang. Sebelum kita udahan. Gue akan mulai juga memilih player of the day. Dan hari ini jelas player of the day-nya. Gotta be Zach Levin. Dengan 46 poin. 17 dari 25 field goalnya. 9 dari 14. Untuk 3 point shotnya. 7 rebound. 4 asis. Super efficient. Dan this is probably one of his best games in his career. So itu aja untuk hari ini timeoutnya. Thank you so much for tuning in. Kalau kalian suka timeout hari ini. Jangan lupa kasih like dulu videonya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian semua. So timeout gang. I really appreciate your support. Thank you for tuning in. Semoga kalian enjoy. And I'll see you guys tomorrow. Peace.